Ini adalah MTB Fulsus Andalan Polygon, SISQ D5 Tahun 2021. Pertahun tahun ini, Polygon merilis SISQ D5 untuk model tahun 2021. Bagi yang berharap Polygon melakukan improvement untuk menyempurnakan model tahun sebelumnya, mohon maaf nih, harapan kamu sebaiknya disimpen aja dulu. Karena nyatanya Polygon hanya melakukan refreshment atau penyegaran, yang paling jelas terlihat dari sisi grafisnya. Perpaduan merah marun dan cream matte di bagian belakang menjadikan SISQ D5 ini rame banget. Mungkin bukan selera semua orang. Dan kalau kita lihat detail ke bagian lain, hampir sama saja dengan yang tahun sebelumnya. Buat yang ingin tahu spesifikasi SISQ D5 tahun sebelumnya, bisa klik di pojok kanan atas, atau linknya ada di deskripsi. Kita intip bagian frame, masih menggunakan bahan aluminium ALX yang ringan dengan geometri yang modern, dilengkapi fitur inner cable dengan taper head tube. Fork depan masih mengandalkan Santur XCM Hydraulic Lockout dengan tinggi travel 120 mm. Pada dam guncangan bagian belakang, menggunakan Santur Raidon Air Suspension ukuran 190 mm dengan fitur lockout. Untuk mengurangi kecepatan, sepasang rem cakram hidrolik dari Shimano BLM201. Pindah ke drivetrain, FD dan RD pakai Alivio. Tapi ada perbedaan untuk yang tahun ini, jika sebelumnya pakai Alivio M4000, yang sekarang pakai Alivio M3109 Speed dengan sistem Shadow. Jumlah sprocketnya pun masih sama, 11-36T. Di bagian well set, rims double wall dari NTT dibalut ban dari spider bait ukuran 27,5, lebarnya 2.25, dan tersedia ukuran ban 29 inch untuk frame L dan XL. Seperti biasa, poligon banyak banget menggunakan komponen dari NTT seperti pada stank, seat post, saddle, stem, dan rims. Dan berikut adalah panduan menentukan ukuran frame yang tepat untuk sepeda poligon. Dan untuk harganya, tahun ini mengalami revisi sebesar 500 ribu rupiah. Jadi secara official, SISQ D5 tahun 2021 ini harganya 9 juta rupiah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Jika suka dengan video ini, boleh tekan tombol like-nya dan di subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Kita bertemu di video selanjutnya, salam QSA.